Gubernur Bali pertama yang bernama Anak Agung Bagus Suteja menjadi salah satu pejabat negara yang hilang saat bertugas di Jakarta tahun 1966 Bertahun-tahun pihak keluarga berusaha mencari namun nasibnya sampai kini tak diketahui Selama bertugas di Jakarta terhitung 1 Desember 1965 Gubernur Bali pertama yaitu Anak Agung Bagus Suteja tak pernah berhadapan dengan masalah hukum terkait G30S Gubernur Suteja tetap menjalankan tugas dengan baik dan berkantor di Kementerian Dalam Negeri dan Dewan Pertimbangan Agung Namun nasib Gubernur ini selanjutnya menjadi sangat tragis karena pada tanggal 29 Juli 1966 pukul 9 pagi Empat pria berseragam lengkap TNI AD dengan menggunakan mobil Jeep Nissan Patrol nomor 0488145 Mendatangi kediaman Gubernur Bali Suteja di Kompleks Senayan Salah satu dari pria berseragam TNI AD mengatakan secara khusus menjemput sang gubernur atas undangan Kapten Infantri Teddy Kemarkas Staff Komando Garnison Medan Merdeka Jakarta untuk koordinasi masalah tugas kenegaraan Tiga dari empat menjemput pun turun dan masuk ke dalam rumah Satu lagi tetap di mobil karena menjadi sopir Dari tiga yang turun satu bersenjata pistol dan dua lagi memegang senjata laras panjang Satu orang bersenjata pistol dan berpangkat sertaan satu berkata Apakah Bapak Gubernur Bali ada di rumah? Bapak ada Jawab istri sang gubernur Saya sekarang sebagai yang tertua dalam TNI yang tinggal akan meneruskan perjuangan kamu Sebagai pahlawan menghadap lah kepada asal mula kita Yang menciptakan kita Tidak lama pun Suteja keluar Ada apa? Tiga tentara itu spontan memberi hormat sebagaimana layaknya kepada seorang pejabat negara selevel gubernur Penjemput yang bermakat sertaan satu menjawab Bapak Gubernur diminta datang oleh Kapten Teddy di Jalan Perwira Medan Merdeka Tempat yang dimaksud adalah markas staff Komando Garnizon Medan Merdeka Jakarta Karena tamu yang datang bertur kata sangat sopan Suteja yang ketika itu berusia 43 tahun sama sekali tak menaruh curiga Ia menyatakan bersedia dan segera mempersiapkan diri dengan berpakaian rapi Sebelum naik mobil Suteja pun tak lupa pamit dengan istrinya Lalu mobil jemputan meninggalkan rumah Sunitri mencatat plat nomor mobil yang membawa suaminya Tapi dia lupa menanyakan surat tugas penyebut suaminya Namun hingga malam harinya Suteja tak kunjung pulang dan tidak ada kabar Pihak keluarga mulai curiga Pukul 23 malam Sunitri ditemani staff kementerian membuat laporan ke polisi Markas staff Komando Garnizon Medan Merdeka justru mengaku tak pernah menjadwalkan koordinasi dengan Suteja Nama Kapten Teddy yang disebut tim penjemput Suteja juga tidak dikenal di markas staff Komando Garnizon Medan Merdeka Sunitri juga melapor pada presiden yang sudah berstatus tahanan rumah di Istana Negara Bogor Namun presiden mengaku tak pernah memanggil Suteja Kementerian Dalam Negeri dan kantor DPA pun memberikan jawaban yang sama Upaya mencari kejelasan nasib Suteja akhirnya mulai dilakukan oleh putra sulungnya Anak Agung Gede Agung Beni Suteja Saat penculikan Beni sedang mengikuti operasi trikora di Irianjaya Setelah tahun 1970 Beni dimutasi dari Irianjaya ke Jakarta Kesempatan itu ia gunakan untuk menggali informasi lebih banyak terkait keberadaan ayahnya Namun jawaban Menteri Dalam Negeri Basuki Rahmat dan Kepala Screening Nasional Gatot Subroto selalu tidak memuaskan Keluarga besar di Puri Negara Jembrana dari Kabupaten Jembrana Bali menyebut Anak Agung Bagus Suteja sudah meninggal dunia sebagai korban konspirasi penculikan politik Selama tiga desa warsa, Puri Agung Negara Jembrana terpaksa menanggung stigma terlibat gerakan PKI Tudingan ini kemudian dianulir oleh Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Sudomo Yang menyatakan tidak ada bukti Gubernur Bali terlibat PKI Terima kasih telah menonton!